Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya Dan selalu ditambahkan rejekinya Amin Baik Sobat Youtube Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai PKH hari ini Cek saldo PKH tahap 1 tahun 2023 Dan BPNT tahap 1 Alokasi bulan Januari Februari hari ini Apakah sudah ada Saldo bantuan PKH BPNT Yang masuk di kartu KKS Untuk saldo pencairan PKH tahap 1 Dan BPNT Januari Februari dan Maret Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini Dan jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Baik langsung saja Tanpa berlama-lama Ada informasi penting Bagi para pemilik kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini Masih menanti Pencairan PKH tahap 1 2023 Dan BPNT Alokasi bulan Januari Februari Dicairkan pada hari ini Terkait pencairan Bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT tahap 1 Pada hari ini Apakah sudah mulai dicairkan Bantuan PKH BPNT nya Atau belum Karena banyak sekali KPM Yang menanyakan Saldo PKH tahap 1 2023 Kapan cair Di dalam video ini Saya akan memberikan Bukti struk Hasil pengecekan Saldo PKH tahap 1 Pada hari ini Apakah sudah ada saldo nya Atau belum Para KPM PKH Dan BPNT Ini wajib mengetahuinya Nah selanjutnya Informasi yang ditunggu-tunggu Terkait Bukti struk pengecekan Bantuan PKH BPNT Pada hari ini Yang ditunggu-tunggu Para KPM Nah ini bisa kita lihat Nampaknya PKH tahap 1 Sudah mulai dicairkan Di hari minggu ini Karena Sudah terlihat Sejak Sabtu malam kemarin Sudah ada Beberapa KPM PKH Yang melaporkan Uang PKH tahap 1 Mulai dicairkan Nah ini kita bisa lihat ya Seperti ini Untuk daerah Sumba Nusa Tenggara Barat Alhamdulillah Mulai cair Uang PKH tahap 1 Alhamdulillah cair Lumayan untuk menyambung Sampai bulan Ramadan Semoga bagi yang belum cair Bisa cepat nyusul KKS BRI NTB Ada saldo masuk 980.000 rupiah Nah kemudian Ada lagi KPM PKH Yang cair Kali ini Untuk daerah Bandung Jawa Barat Alhamdulillah Cair juga Di Bandung Barat Nah ini bisa kita lihat Seperti untuk daerah Subang Jawa Barat Alhamdulillah Nampaknya mulai cair Alhamdulillah Subang udah cair PKH Mudah-mudahan Kota lain Secepatnya cair Amin Nah ini saldonya masuk 600.000 rupiah Kartu keluarga sejahtera Bank BRI Nah kemudian Ada lagi KPM PKH Yang cair Kali ini Untuk daerah Palembang Alhamdulillah Walaupun separohnya Ada saldo masuk 350.000 rupiah KKS Bank BRI Nah kemudian Ada juga beberapa Postingan Di komentar Youtube Untuk Kalbar Kalimantan Barat PKH Udah cair Kemudian Ada lagi yang cair Daerah Medan Puji Tuhan Medan daerah Tebing Tinggi PKH Tahap satunya Udah cair Jam 7 malam tadi Nah akan tetapi Saya menghimbau Bagi para KPM semua Agar tidak terburu-buru Ke mesin ATM Ataupun ke agen Untuk mencairkan Uang PKHnya Nah lebih baik Tunggu informasi Dari pendamping Atau ketua PKHnya Masing-masing Karena pencairan Masih dilakukan Secara bertahap Ini belum dimulai Ini sudah ada buktinya Saldonya masih kosong Saya doakan Semoga dana bantuan PKH dan BPNT Para KPM semua Ini dapat segera Dicairkan oleh pusat Pada awal minggu Di bulan Maret Tahun 2023 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Warahmatullahi Wabarakatuh